Hai selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Om Tris CMKM dalam setiap perjalanan hidup manusia namanya kesalahpahaman itu pasti ada beberapa cara menurut saya ya dibiarkan saja kemudian ditentang atau dihindari juga harus dicarikan solusi biar kita tetap saling cinta kasih terhadap sesama oke teman-teman di dalam beberapa saat saya mengupload video tentang ini kan saling di dalam kita ya pun tadi ada banyak komentar ini akan saya bacakan satu komentar seperti ini dari selamat wibu hiburan wayang kayak gini bagi penikmat wayang sejati yang pada tidak suka karena cerita wayang tidak bisa runtut di Jogja masih ada dalang yang tidak mau pentas dengan model kayak gini punya penggemar tersendiri pada dasarnya cerita wayang peninggalan sunan kali cukup bagus banget begitu penikmat cerita wayang oke teman-teman saya kira pendapat mas selamat wibu itu ya menurut mas selamat ya sudah benar ya artinya ya memang tidak mudah untuk berkomentar dengan durasi terbatas akhirnya menjelaskan sejelas-jelasnya seperti itu jadi sebenarnya mas selamat saya mengatakan bahwa di Jogja itu masih ada dalang yang khusus ceritanya yang dipentingkan seperti itu kira-kira ya dan banyak komentar yang yang agak kontra dengan mas lamet saya kira ya ya tapi komentarnya menurut saya masih 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 masuk akal dianggap saja sebagai diskusi kemudian saya izinkan juga ikut komentar karena kebetulan itu di channel saya ya saya senang yang seperti ini kita belajar-belajar diskusi ya teman-teman oke saya awali dari mana ya oke gini gini jadi teman-teman mungkin yang masih baru melihat wayang dulu wayang itu kalau limbukan itu hanya sebentar limbukan hanya sebentar dikala ya Raja dengan Permaisuri itu ada limbuk dan cangik hanya ya limbuk dan cangik itu kan apa ya dayangnya ya dayangnya Raja ya hanya sebentar mungkin 1-2 lagu kemudian dilanjutkan wayang lagi ya wayang lagi dan ingat saya dulu teman-teman jadi kalau goro-goro-goro jam 1 jam 1 goro-goro kemudian sindenya ya nembang kalau sindenya tidak nembang ya dalangnya yang lucu semargarin metode kagong itu mungkin ya hanya sekitar 1 jam sehingga jam 2 sampai setengah 4 waktu full cerita seperti itu ya biar paham saya ingat waktu dulu saya sering melihat wayang ya sering melihat wayang dari kemuana saja saya saya ikuti gitu loh khususnya delang-delang besar jadi dulu wayang itu walaupun seperti itu justru banyak orang yang melihat wayang itu nutup sampai pagi dulu teman-teman jadi bawa kelosok bawa sarung karena juga dulu kalau anak sekolah itu kadang-kadang ya mulus karena melihat wayang tidak apa-apa kemudian orang dulu ekspektasi kerjanya ya bisa karena melihat wayang besoknya tidak kerja karena tuntutan hidup tidak seperti sekarang gitu ya kemudian dengan banyaknya rival hiburan seperti munculnya TV orkest dan lain sebagainya akhirnya berguguran budaya tradisi seperti ludruk yang dulu ngonser kemudian wayang orang ketoprak hilang satu-satunya yang masih ada adalah wayang kemudian waktu itu wayang apalagi hanya dalang-dalang kecil itu ya hanya untuk seremonial saja yang penting apa itu namanya ada wayangan di bersih desa masalah ada yang melihat dan tidak melihat itu tidak ada masalah akhirnya ini kan menimbulkan kegerisan jangan sampai wayang itu punah akhirnya berkembang seperti sekarang ini biar wayang tetap banyak digemari kemudian kalau sesi hiburannya sekarang itu seperti limbuan itu setengah satu baru selesai ya setengah satu baru selesai kemudian nanti perang wayang lagi nanti guru-guru lagi sehingga waktu perang berubuh atau akhir sebuah cerita itu tinggal satu jam sehingga ceritanya memang kurang panjang tapi ya itulah zaman kalau apa ya kalau pengen seperti dulu lagi ada yang melihat atau tidak itu masalahnya ada yang melihat atau tidak itu masalahnya ya ini kebetulan kan di Pak Cahyakun tadi dan ada Mbak Anjikan Salindri dan ini berlaku untuk semua dalang-dalang yang sekarang muncar pasti seperti itu ya karena ada kecukupan kecukupan dana misalnya Ki Cahyukun tadi Ya nom di Jokang kok Mas Akbar Salam Sigit Arianto Ki Bayu Haji akan seperti itu kalau tidak seperti itu ditinggalkan nah kemudian kalau seperti Mas Lama tadi kalau di Jogja masih ada tentunya ada penggemar tersendiri jadi penggemar maniak wayang khusus cerita yang runtut kira-kira seperti itu loh teman-teman jadi jelasnya seperti itu ya jelasnya seperti itu apa yang bisa saya sampaikan seperti ini saya selalu diskusi dengan orang-orang yang saya pandang mumpuni ya beberapa saat lalu saya diskusi dengan Pak Kok Kok Wijanarko seorang pelatih wayang pelatih tari dan lain sebagainya itu yang lulusan isi ya dia sebenarnya dulu juga ingin dalam tapi akhirnya memutuskan untuk menjadi apa ya instruktur saja jadi sama-sama sekolah di sekolah kesenian ada yang ingin jadi pelaku seni kemudian ada yang ingin menjadi guru ada yang ingin menjadi praktisi saja menjadi pengamat yuri dan lain sebagainya sesuai dengan bakat dan talentanya masing-masing kemudian waktu itu saya tanyakan mas misalnya saya waktu sekolah diisi pedalangan misalnya nilai saya 9 anda nilainya 70 apa mesti saya yang nanti muncer belum tentu belum tentu teman-teman jadi ada yang dalang mungkin ya tidak bagus-bagus amat tapi pun memanajemen pentasnya mengikuti market atau pasar pasar itu yang disukai seperti apa akhirnya dia bisa menjadi terkenal selain faktor lag dan faktor keberuntungan atau rezeki dari kusti Allah kemudian ada juga dalang yang ya sudah tidak apa-apa saya tidak terkenal begini-begini saja saya ingin menyampaikan idealisme saya keilmuan saya keilmuan keilmuan saya seperti ini jadi dia ingin dalang sesuai dengan yang diajarkan cerita yang runtut dan lain sebagainya bahasanya menggunakan bahasa-bahasa kawi yang rumit kawi yang klasik akhirnya juga punya risiko kata mas pokok itu punya risiko mungkin tidak bisa booming karena pak gelaran itu selain memang bagus bertalenta juga harus ada meminit meminit untuk bisa menyambungkan dengan market atau pasar misalnya mas agar salam dalam milenial dalam yang masih muda sudah banyak diakui dari komentar-komentar bahwa orang yang dulu tidak senang-mayang menjadi senang seperti itu berarti ada salah satu misi yang tersampaikan tentunya dikala pak cahyokun tadi seperti dalam video ini beliau seorang dosen apalagi sini abu sukesi rahyu juga dosen mantan sinden terkenal dulu di jamannya ya membuat kemasan seperti ini membuat kemasan seperti ini karena bahwa wayang itu selain cerita yang runtuh ada hiburannya kemudian penerangan tuntunan dan lain sebagainya keagamaan akhirnya semua bisa tertakuk jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan saya berusaha menjawab semampu saya artinya biar wayang itu tidak punah seperti kesian yang lain membuat jurus seperti ini tentunya kos biayanya harus mahal sekarang wayang dengan penonton sebuahnya itu kalau panggungnya tidak besar audionya tidak keras kemudian lighting lampunya tidak terang ya pasti ditinggal penonton tidak mudah tidak mudah meminit satu panggung agar tetap masyarakat suka kemudian suatu hari dipanggil kembali seperti itu teman-teman selain itu biar menarik tentunya ada pemeriah pemeriah atau bintang tamu bintang tamu karena berarti selain mengikuti runtutnya wayang kemudian pemeriah ini juga menghibur seperti yang sekarang dalam opening video saya tadi Niken Salidri bermain peran kemudian ada Mbak Brigil Anjar Mening Mbak Elisa Orkarus Alaso kemudian Lintang Karo dan lain sebagainya jadi itulah teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan menurut apa yang menurut kemampuan saya paling tidak menjawab komentar di kolom komentar saya tentunya siapa saja dalangnya siapa saja sindinya budaya kita yang kita cinta ini tetap lestari tetap lestari kalaupun ada pendapat-pendapat yang berbeda selama pendapat itu masih sopan ya kita jawab kita diskusi saja ya tidak usah saling mengujat ya yang saling mengujat ini yang mungkin tidak kita inginkan karena kita ini sebagai penikmat atau apresiator di bidang budaya apalagi bidaya tradisi yang katanya budaya yang adiluhung yang adiluhung seperti itu adiluhung itu teman-teman biar tidak panjang sampai di sini dulu mungkin suatu saat saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati